Halo, po, mengahabah bayan. Halo, teman-teman. Selamat tinggal. Saya jangka, bang. Apa kabar, saudara-saudari semuanya? Selamat datang di NIA Global News bersama saya, Colin, reporter Bahasa Indonesia. Berikut adalah berita minggu ini. Atlet Olimpiade Tokyo menjadi sorotan untuk video promosi hari nasional. Biaya tenaga kerja ilegal akan terlibat pelanggaran hukum. Biro tenaga kerja kota Taipei mendorong proyek pekerja migran merawat dengan aman. Narator Asia Tenggara, penduduk baru menjadi pemandu wisata. Atlet Olimpiade Tokyo menjadi sorotan untuk video promosi hari nasional. 10 Oktober adalah Hari Nasional Taiwan. Kementerian luar negeri meluncurkan video promosi 2021 Taiwan Bringing People Together. Tidak hanya atlet Olimpiade Taiwan masuk dalam film tersebut. Bahkan lebih banyak negara menyumbangkan vaksin ke Taiwan. Biaya tenaga kerja ilegal akan terlibat pelanggaran hukum. Apakah sangat sulit bagi pekerja migran di Taiwan untuk berganti pekerjaan? Baru-baru ini, seorang legislator telah menerima petisi dari pekerja migran. Karena dia ingin mengganti pekerjaan, dia diminta puluhan ribu dolar Taiwan untuk biaya tenaga kerja oleh sang agensi. Menanggapi hal ini, Departemen Tenaga Kerja mendorong para pekerja migran untuk menelepon 1955 dan dengan berani melaporkan hal ini. Biro Tenaga Kerja Kota Taipei mendorong proyek pekerja migran merawat dengan aman. Jika ada orang tua dalam keluarga yang memiliki pergerakan terbatas, kebanyakan dari mereka akan mempekerjakan pekerja migran untuk merawat mereka. Menanggapi hal ini, Biro Tenaga Kerja Kota Taipei meluncurkan proyek perawatan aman. Meningkatkan keterampilan perawatan pekerja asing. Membantu mereka bergabung dalam industri perawatan jangka panjang di Taiwan. Narator Asia Tenggara, penduduk baru menjadi pemandu wisata. Selesai pandemi, Taiwan siap menyambut turis asing untuk berwisata. Kota Tainan menjadi yang pertama untuk meluncurkan narator bahasa Asia Tenggara. Melatih penduduk baru untuk melayani sebagai pemandu yang profesional. Menggunakan bahasa ibu untuk memperkenalkan budaya Tainan kepada pengunjung dari negara asal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.